Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia ada Putih Van Fudi di stasiun Senen Jakarta Pusat dan koresponden CNN Indonesia Miladya Rahma di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Selatan. Selamat siang teman-teman, kita ke Putih terlebih dahulu. Putih, bagaimana situasi dan pelaksanaan PPKM darurat di stasiun Senen pada saat ini? Apa saja syarat yang diwajibkan pengelola ke penumpang, Putih? Baik, terima kasih Reza dan juga pemirsa selamat siang bahwa suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat saat ini terpantau sudah mulai dipadati atau sudah mulai diramaikan oleh para calon penumpang. Mereka ini sedang mengantri untuk melakukan vaksinasi gratis dan juga tes swab antigen. Bahwa layanan vaksinasi gratis ini dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 20 atau 12 siang setiap harinya dengan kuota maksimal 200 orang. Sebagai informasi Reza bahwa kemarin sudah ada sekitar 100 calon penumpang yang melakukan vaksinasi gratis di tempat ini dan pada hari ini tercatat sudah ada lebih dari 160 calon penumpang yang melakukan vaksinasi gratis. Dan layanan vaksinasi gratis ini merupakan kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Pemba DKI Jakarta. Selain mengantri untuk melakukan vaksinasi gratis, beberapa calon penumpang juga sedang mengantri untuk melakukan tes swab antigen dengan biaya sebesar Rp85.000 yang dibuka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 21 atau 9 malam nanti. Kemudian Reza dan juga pemirsa PT Kereta Api Indonesia ini memperlakukan aturan baru selama masa PPKM darurat. Aturan ini mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor 42 tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 14 tahun 2021. Bahwa mulai hari ini yaitu tanggal 5 Juli hingga tanggal 20 Juli mendatang bahwa tes Vienos tidak lagi diberlakukan sebagai syarat utama perjalanan ke TAPI jarak jauh. Namun para calon penumpang ini wajib untuk menunjukkan hasil vaksinasi minimal dosis pertama berupa E-sertifikat ataupun sertifikat elektronik vaksinasi lainnya menunjukkan bahwa mereka sudah divaksin dosis pertama dan juga mereka juga wajib untuk memberikan atau menunjukkan bukti hasil negatif tes RT-PCR ataupun tes rapid antigen. Selain bukti vaksin tersebut, tes RT-PCR hanya berlaku 2x24 jam dan juga untuk tes rapid antigen berlaku hanya 1x24 jam. Calon penumpang ini yang akan mengikuti vaksinasi gratis di kereta api atau di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini wajib untuk datang atau melakukan vaksinasi selambatnya adalah H-1 sebelum keberangkatan. Reza dan juga pemirsa bagi calon penumpang yang berkepentingan khusus tidak atau belum divaksin, mereka memiliki keringanan untuk tidak atau mereka memiliki keringanan untuk tetap bisa menjalankan atau melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Tapi mereka wajib untuk memberikan atau menunjukkan surat keterangan dari dokter spesialis dengan disertai surat negatif RT-PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku. Kemudian untuk calon penumpang yang berusia di bawah 18 tahun tidak diharuskan menunjukkan kartu vaksin. Kemudian untuk pelanggan di bawah 5 tahun juga tidak diharuskan menunjukkan hasil RT-PCR atau rapid test antigen. Dan dapat saya informasikan Reza dan juga pemirsa bahwa ada beberapa syarat dan kriteria perserta vaksinasi di stasiun yaitu berusia di atas 18 tahun kemudian belum pernah mendapatkan vaksin dosis pertama kemudian menunjukkan kode booking yang sudah dibayar atau tiket kereta api jarak jauh yang berlaku memiliki KTP dan datang paling lambat hamilus satu sebelum jawab keberangkatan kereta api kemudian bagi calon penumpang dalam kondisi sehat dan ibu hamil bisa mendapatkan vaksin setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan dan bersedia atas pilihannya untuk vaksin COVID-19. Kemudian bagi calon penumpang yang ternyata memiliki atau setelah tes swab antigen hasilnya adalah positif mereka akan diperbolehkan untuk mengembalikan tiketnya dan akan dikembalikan sebanyak 100% dalam jangka 30 hari. Demikian Reza. Baik Kuti, sekarang kita ke Biladia Rahmat. Selamat siang Mila, bagaimana situasi dan penerapan PPKM darurat di kawasan perkantoran Sudirman Tamren, Jakarta? Selamat siang Reza, jika biasanya kita melihat salah satu ruas jalan protokol di wilayah Ibu Kota di Sudirman Tamren ini menjadi salah satu ruas jalan di Ibu Kota yang sangat padat oleh kendaraan pada hari-hari biasa. Pada hari Senin, pekan pertama penerapan PPKM darurat ini suasananya jauh berbeda Reza. Dari pagi, pantauan kami di lapangan Reza seperti Anda mungkin bisa melihat di belakang saya ini suasana jalan protokol di Sudirman Tamren sangat lengang ini tentu saja imbas dari pemberlakuan PPKM darurat yang sudah diberlakukan sejak tanggal 3 Juli 2021 kemarin. Dan memang pada saat kami mencoba menyusuri ruas jalan protokol ini kami melihat memang ada sejumlah titik-titik penyekatan yang memang sudah ada dan memang dijaga ketat oleh sejumlah petugas gabungan baik dari TNI, Polri, kemudian dari petugas satu PP. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk menyaring para pengendara yang boleh atau tidak boleh melintas di area strategis ini. Seperti halnya kita ketahui bersama Reza bahwa pemberlakuan PPKM darurat ini memang imbasnya adalah ada sejumlah wilayah di Ibu Kota yang juga dibatasi sekali mobilitasnya. Salah satunya adalah ruas jalan protokol Sudirman Tamren ini. Mereka yang diperbolehkan melintas di sini adalah para pengendara yang memang bekerja di wilayah ini Reza dan harus memperlihatkan kepada para petugas bahwa mereka membawa persyaratan yang sesuai dan mereka kemudian baru diperbolehkan untuk melintas atau bekerja di kantor mereka yang memang terletak di area ini. Nah persyaratan-persyaratan yang wajib dibawa oleh para pekerja yang kemudian bekerja di wilayah ini Reza diantaranya adalah mereka bisa menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP kemudian juga mereka bisa menunjukkan misalnya sertifikat vaksinasi yang juga sudah berlaku ya bagi mereka yang menerima vaksin. Kemudian mereka juga bisa menunjukkan misalnya kartu pekerja tempat mereka bekerja ini juga memudahkan nanti pada proses pemeriksaan di sejumlah titik-titik penyekatan. Nah sesuai dengan yang sudah disampaikan atau yang sudah diberlakukan pada saat awal pemberlakuan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli ini Reza bahwa di sejumlah titik ini juga akan ada penyekatan-penyekatan yang akan dijaga ketat oleh sejumlah petugas baik kepolisian, kemudian TNI dan juga Satbo PP dan nanti memang diharapkan para pengendari yang akan melintasi titik penyekatan ini bisa menunjukkan penasyarat yang memang sudah diwajibkan. Nah tadi di kawasan Sudirman Tamrin ini Reza memang ada beberapa titik yang kami melihat memang ada kepadatan yang cukup terlihat ya dibandingkan hari-hari biasa diantaranya misalnya di area lingkar Senayan ini para pengendara yang berasal dari arah selatan Ibu Kota terutama daerah Fatmawati, kemudian mungkin dari arah Depok ini memang yang akan mengakses jalan atau jalur protokol di Sudirman Tamrin ini memang tadi terlihat ada penumpukan kendaraan juga kemudian di sisi lain juga kami melihat ada penumpukan kendaraan juga di daerah atau di jalan Belora ya ini memang pagi tadi kami juga sempat memantau ada beberapa bisa dikatakan sejumlah kendaraan yang memang antriannya memang cukup panjang karena memang pemeriksaan atau penyekatan ini juga dilakukan di area ini dan di depan saya persisnya Reza di sekitaran area GBK ini atau persisnya di sebelah Efek Sudirman ini kami juga melihat ada penyekatan juga oleh sejumlah petugas dan memang banyak sekali kami melihat kendaraan terutama kendaraan roda 2 yang memang tidak bisa menunjukkan persyaratan yang tadi disebutkan ini harus terpaksa diputar balik nah kondisi seperti ini tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas ini memang penyekatannya diinformasikan akan dilaksanakan sampai dengan 24 jam selama masa PPKM daerah ini berlangsung dan memang diharapkan kepada masyarakat yang memang masih akan melaksanakan aktivitas dalam beberapa pekan ke depan atau selama masa PPKM daerah ini dan akan mengakses wilayah strategis ini memang diharapkan untuk menyiapkan persyaratan ini untuk memudahkan dan juga mempercepat proses pemeriksaan di titik-titik penyekatan nah bagaimana dengan aktivitas perkantoran di wilayah Sudirman Tamrin ini Reza seperti tadi sudah saya gambarkan kalau misalnya aktivitas lalu lintasnya memang cukup lengang kami juga melihat aktivitas perkantoran di wilayah ini juga jauh berbeda dibandingkan pada saat sebelum pelaksanaan atau pembelakuan PPKM daerah ini memang sejumlah perkantoran terutama yang bergerak di sektor esensial kemudian di sektor kritikal juga masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan sejumlah pembatasan-pembatasan yang cukup ketat aktivitas perbankan kemudian untuk teknologi informasi kemudian komunikasi perhotelan non-karantina ini juga masih berjalan seperti biasa dengan pembatasan 50% karyawan atau pekerja diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di kantor kemudian untuk sektor kritikal yang berhubungan dengan kesehatan, keamanan, logistik kebutuhan untuk makanan, minuman ini masih berlangsung seperti biasa nah Reza di belakang saya ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang cukup diminati juga di kawasan perkantoran Sudirman Tamerin ini kami juga melihat untuk tenan-tenan makanan ini memang masih membuka layanannya seperti biasa dan betul hanya melayani pesan antar saja atau take away saja karena tidak melayani juga untuk makan di tempat seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pusat perbelanjaan memang selama proses PPKM daerah ini memang tidak dibuka ya artinya untuk tenan makanan masih bisa melayani seperti biasa tapi memang khusus untuk take away saja sementara itu yang bisa kami laporkan Reza kita kembali ke studio baik Nila Diyarahma sebelumnya ada Putifan Fodi teman-teman terima kasih atas laporan Anda selalu berhati-hati dan selamat bertugas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.